Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Semoga kita oleh Allah diberkai Diberikan ni'mat Dan bisa mensyukuri Sehingga ditambah, ditambah, ditambah Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksyiat Kepada Allah atas ni'mat-ni'mat kita Segala urusan, masalah Diberikan jalan keluar Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin Pemirsa, mungkin Anda diantara kita Panjenengan Yang dalam keadaan Masalah, problem Rumah tangganya Ada konflik Istrinya Tidak mau akur Atau sebaliknya suaminya Yang tidak mau baik Sedikit solusi dari kami Untuk panjenengan yang punya masalah Konflik rumah tangga Apa istrinya tidak mau akur Atau sebaliknya suami tidak mau akur Atau amalan ini juga bisa untuk Orang yang mau Mengikat hati seseorang Mengikat hati seseorang Supaya Senang pada kamu Cinta kepada kamu Tapi dengan Kebaikan Diniati baik Nah ini Yang Mudah-mudah Harus diniati baik Jangan dibuat main-main Tidak mandi Tidak hasil Kalau dibuat main-main Apa Untuk mengakurkan Rumah tangga yang masalah Istri yang tidak mau akur Sedang dalam Keadaan Dililit Amarah Atau suami yang tidak mau akur Dililit amarah Atau Ingin mengakurkan orang Mengikat hati orang Bahasa ini Bahasa anak-anak Untuk Apa namanya Mahabah 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 Apa Setiap setelah saya sholat fardu Bacakan surat al-fatihah Ditujukan kepada Orang yang dikehendaki Ya Setiap selesai sholat fardu Bacakan Surat al-fatihah Untuk yang dikehendaki Kalau dua orang Berarti rumah tangga ini cekcok Memang sudah tidak bisa sambung semua Maka Ilaruhi Si fulan Al-fatihah Satunya berarti Kalau fulan laki-lakinya Berarti namanya siapa Diganti Ilaruhi Si fulanah Berarti perempuan diganti Al-fatihah Kalau hanya satu yang Tidak mengakur Berarti ya Yang laki-laki Yang perempuan Yang di Fatihah Setiap Bapak Solat Setiap Bapak Solat Setiap Bapak Solat Kemudian Dibacakan surat al-ikhlas Sebelas kali Kalau dua-duanya Berarti fatihahnya saja Yang satu kali Fatihahnya satu kali Lalu Dibacakan surat al-ikhlas Sebelas kali Fatihahnya satu Fatihah al-ikhlasnya Sebelas kali Terus Surat al-ikhlas Sebelas kali Pada tengah malam Pada tengah malam Bacakan Ayat Dari surat toha 39 Dan aku Melimpahkan Kepadamu Kasih sayang Yang datang Dariku Dan supaya Kamu Diasuh Dibawah Pengawasanku Supaya Kau Nurut Padaku Masya Allah Apakah Jangan Jangan Apakah Ada Ada Gawani Tidak 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 Dijaluk Tolong Kalau Dimintai Tolong Ini Hantam Tapi Kalau Dimintai Tolong Antum Antum Ini Kalau Jadi Mbah Dukun Ya Cukup Insidentil Itu saja Sekitiga itu Pak Ustadz Anugus Minta Tolong Ini Anak saya kok Tidak mau akur Sama suaminya Ini anak saya kok Tidak mau akur Sama istrinya Siapa Jahit Sama Patimah Ya sudah Sampai masuk Bawakan air Saja Atau apa Atau gimana Bacakan surat Satu kali Ilaruhi Sijayat Ilaruhi Sifatimah Setelah itu Fatihah Fatihah Kulhu Sebelas Kali Setelah itu Langsung Dibacakan Sebanyak Tiga ratus Kali Saya timpakan Kepadamu Kasih sayang Dariku Dan Supaya Kamu Mengikuti Mau Melaksanakan Apa yang Saya senami Masya Allah Tiga ratus Kali Berapa Tiga ratus Kali Kemudian berdoa Ya Berdoa Tidak usah Bahasa Arab Kalau Arab bisa Tambah baik Seandainya Tidak bisa Sebisa-bisanya Ya Allah Yang Maha Kuasa Berikanlah Dia mau Rukun Kepadaku Dia mau Baik Denganku Kalau Langsung Tujuan satunya Dia mau Nurut padaku Dia cinta Kepadaku Kalau dilemparkan Kepada orang Ya Allah Berikanlah Kerukunan hati Si Fulanah Kepada Zaid Timpakanlah Hati Belaskasih Fulanah Kepada Zaid Dengan Maha Dengan Kuasamu Dengan Masya Allah Bon Kalau bisa Amalan ini Baca Fatihah Setiap Bapak Salah Tadi Dan Tiap Malamnya Itu dibacakan Walqa Itu Alaykam Ham Fatihah Dilakukan Selama Tujuh Hari Berturut Turut Tujuh Berturut Insya Allah Bi'idunillah Bi'kudratillah Bi'aunillah Semuanya akan Diakurkan Dirukunkan Kalau ada orang Ingin Apa namanya Dicintai oleh seseorang Insya Allah Hari ketujuh Sudah Langsung Hasil Amin Alamin Alamin Oleh Dilakoni Sincilik Silik Ya Soal Tapi Tidak Usah Untuk Darurat Darurat Saja Sampai Natural Saja Dengan Baikmu Dengan Kesolehan Yang Santri Dengan Keistigamahan Dengan Ilmumu Insya Allah Nanti Allah Akan Memberikan Yang terbaik Ini Untuk Yang Darurat Darurat Dalam Keadaan Konflik Mudah Mudah Tidak Ada Konflik Dan Yang Konflik Mudah Mudah Segera Dirukunkan Allah Al-Fatihah